selamat datang di Belajar Indonesia channel sekarang kita akan melanjutkan tutorial kita tentang membuat logo dengan metode irisan tampilannya seperti ini simak terus nanti kita akan bagikan file-nya kita di durasi ke tiga menit Oke langsung saja pada tutorialnya nanti teman-teman yang akan kita bagikan file-nya yaitu adalah model perancangan mulai dari awal ya seperti ini sampai akhir hingga hasilnya menjadi bentuk logo seperti ini Oke kita praktikan bagaimana caranya di dalam ilustrator Oke disini teman-teman silahkan buat dulu untuk kampas atau adbotnya dengan ukuran letter atau ukuran empat juga boleh kita buat mode metode untuk landscape saja setelah itu buat saja satu adbot dan ditekan pada tool lain segment tool dan dipilih retangular grid tool silahkan diklik satu kali dan dipilih disini untuk gridnya atau untuk tabelnya kita masukkan 10 saja kita tekan Oke dan kita perbesar disini sebenarnya bebas saja mau berapa juga tergantung dari keinginan teman-teman juga dan kebutuhan karena disini kita akan menggunakan logonya hanya satu tinggal tidak step-by-step jadi kita gunakan seperti ini saja kita grup dulu ya di control-g oke terus kita simpan di tengah disini alanya mengacu pada adbot pilih center horizontal dan center vertikal kalau sudah kita angrup ya disini ada angrup lalu kita buatkan menjadi guide ya oke sini warnanya menjadi biru menyala ini akan menjadi patokan kita dalam membuat logo Oke selanjutnya teman-teman kita kontrol A lalu kita menuju layer dan di bagian sini kita grup kembali lalu kita lock sebenarnya eh teman-teman ini untuk pembuatan logo bisa disesuaikan saja untuk besarannya hanya kita membuatnya eh seperti ini ya kita buat dulu untuk ellipse tool kita paskan saja disini ya tekan alt lalu tekan sip ya tekan alt dan tekan sip sampai lingkarannya kurang lebih mengisi tiga kolom ya Oh berarti kita simpannya di area sini Oke mengisi tiga kolom mau eh kelipatannya juga silahkan eh untuk mendapatkan file silahkan klik halaman link download yang ada di deskripsi setelah itu nanti teman-teman akan dibawa kepada halaman blog cari tombol download biasanya paling bawah ketika diklik nanti akan langsung dibawa ke Google Drive silahkan di download dan selamat Anda bisa mendapatkan file desainnya secara gratis tentu dengan dibaca ketentuan dalam pemakaiannya terima kasih asal bentuk lingkarannya itu presisi ya di dalam kolomnya seperti ini maksudnya presisi itu jadi kiri-kanan sama atas bawah juga sama Oke kalau sudah teman-teman silahkan dikopas dulu kontrol C lalu kontrol F ya dibuat kontrol F seperti ini jadi ada dua ini metodenya atau caranya bisa dikontrol C kontrol F atau teman-teman bisa di drag disini ya di duplikat itu juga sama caranya tinggal kita drag ketengah dengan kontrol seperti ini seperti tadi sip dan kontrol eh dipaskan ke dalam garisnya Oke Iya seperti itu kalau sudah ini tidak terlupa juga tidak ada apa-apa ya asal nanti yang kita dibuatkan pada desain lengkaran yang selanjutnya harus sama Oke kalau sudah kita seleksi dulu keduanya seperti ini lalu kita drag ke sebelah kanan sambil menekan tombol alt ya dan sip seperti yang tadi seperti yang saya katakan di tekan tombol alt dan sip seperti itu kita simpan dulu Oke ini sudah menjadi dua kita geser ke sebelah kanan eh seri tegeser dulu sampai lingkaran luar bersentuhan dengan lingkaran dalam pada bagian lingkaran yang pertama Oke bisa digunakan arah di keyboard Anda atau bisa digunakan menggunakan move tool seperti itu Oke seperti ini Iya selanjutnya kita gunakan lainnya lainnya lain tool disini ada lain segment tool kita drag saja ke bawah simpan di bagian tengah teman-teman seperti ini Oke Iya seperti itu kalau memang agak susah untuk di bagian tengahnya teman-teman bisa caranya diseleksi dulu ini semuanya ya lalu di grup Oke nah lalu bagian yang terakhir tadi yang dibuat itu tidak di grup ya diseleksi lalu digunakan oleh jatah horizontal jen center dipas ini ada di tengah-tengah tengah-tengah di kampas atau adbot atau kita juga bisa menggunakan legend to selection ya kita coba ya seperti itu jadi maksudnya supaya tempat berada di tengah Oke kalau sudah teman-teman sekarang kita angrup dulu eh maksud saya kita non seleksi dulu dan dian group selanjutnya kita duplikat ke bawah seperti ini di drag sambil menekan tombol out lalu ditengahkan saja ya seperti yang tadi Iya ini satu dan kita pilih satu lagi Oke seperti itu jadi semuanya berkumpul disini untuk tandanya mohon izin menyampaikan desain logo ini kita buat seoriginal mungkin dengan cara yang kita presentasikan seperti ini pada sampai pembuatannya kita sudah coba dibandingkan di pencarian gambar di image dan di Pinterest itu tidak ada yang yang sama dan juga kita punya historinya cara pembuatannya pada saat brainstorming ya jadi insyaallah logo ini original tapi tidak menutup kemungkinan mungkin ada yang sama untuk pembuatannya bahkan untuk hasilnya itu mungkin ada unsur ketidaksengajaan karena kita juga punya histori kita juga punya prosesnya berinstorming sampai kita bisa membuat logo seperti ini maka dengan etikad baik kita mencoba men-share cara membuatnya dengan ketentuan tentu ini dibuat oleh belajarnesia channel mohon diluruskan jika ada kesalahan dari proses pembuatan logo atau video ini terlanjut pada pembuatannya sekarang pada bagian yang ini pada bagian yang garis ya teman-teman kita buat untuk menyebrang teman-teman bisa menggunakan tool rotation disini atau tekan tombol R seperti itu lalu kita putarkan kita kita putarkan seperti ini teman-teman sambil menekan tombol art ya dan sip seperti yang tadi pastikan ini eh sudah di sejajar ya lalu lepaskan mosnya seperti itu kita putar sedikit lagi ya agak memiring karena kita akan mengambil bagian mata dari burung hantu nanti ya seperti itu lalu kita duplikat Ctrl C Ctrl F dan kita klik kanan ada transform ya di sini ambil refleks centang previewnya disini jadi bentuknya seperti ini kita copy saja Oke seperti itu berarti tadi juga tidak apa-apa ya kalau tidak di copy kita delete selanjutnya teman-teman seperti biasa untuk jaga-jaga saja kalau ada kesalahan kita tidak usah membuatnya lagi kita copy saja di bagian yang lain sekarang kita mainkan di yang pertama cara membuat objeknya kita seleksi dulu semuanya sebenarnya disini kita bisa dengan menggunakan pet finder ya di sini ada outline jadi kalau kita menggunakan outline itu semuanya menjadi berpisah ya di tinggal dibuang saja bagian-bagian yang tidak digunakan seperti hal bagian yang bawah misalkan ini juga dibuang seperti itu ini juga dibuang ini kalau kita menggunakan metode outline tinggal kita gabungkan atau maaf kita berikan feel ya kita berikan feel pada bagian-bagiannya hanya pada metode outline kekurangannya kalau ada yang putus ya seperti seperti itu atau cara memisahkannya kita juga bisa menggunakan shape builder disini seleksi dulu bagiannya akan kita gabung nah disini lalu ada shape builder caranya teman-teman tinggal di cek dulu ya disini oke sebentar ini ada yang kurang ya harusnya ini eh si garis itu memotong ya oke kita perbesar dulu iya seperti ini oke kita gunakan shape builder yang tadi iya di shape builder pilih saja bagaimana saja yang akan digabung dan bagaimana saja yang tidak akan digabung yang ini akan digabung seperti itu alangkah baiknya kalau pada bagian shape builder ini kita sudah diberikan feel ya maksudnya diberikan warna ya jadi nanti supaya lebih mudah ini juga sama kita gabung kesini terus ini juga sama kita gabung ini jangan yang ini kita gabung di perhatikan juga oke perhatikan juga bagian yang kecilnya ini juga sama seperti itu dan di bagian lingkaran kita hanya ambil untuk matanya saja oke selanjutnya teman-teman untuk memisahkan disini kita bisa dipilih dan didrag saja ke bagian bawah seperti itu ya oke seperti ini oke ya ini sudah berpisah teman-teman selanjutnya kita disini akan diperkecil ya kita bisa menggunakan metode offset caranya teman-teman diseleksi dulu semuanya seperti ini kita hilangkan dulu untuk hotline nya dan kita masuk ke tab ada appearance ya disini kita pilih efek lalu ada offset pada bagian offset kita tambahkan minus ya di sini supaya nanti menjadi lebih kecil ya bisa dilihat menjadi lebih kecil teman-teman kita masukkan saja satu misalkan satu PT kalau kurang kita bisa misalkan masukkan 1,2 oke harusnya maket titik berarti ada yang menggunakan titik ada yang menggunakan koma oke seperti itu kita tekan oke saja disini sudah menjadi berpisah ya ada ruang yang lebih kecil kita bisa memisahkannya dengan cara objek expand oke seperti itu pada bagian bawah teman-teman disini ada yang menjadi perpotongannya ya ini bisa kita rapihkan saja simpan di disini menggunakan ruler ya ini kita tambahkan untuk nodo nya oke dan pada bagian yang ini kita kurangi oke seperti itu ini caranya supaya bentuknya menjaga ya menjaga kepresisian lah kurang lebih seperti itu oke teman-teman nanti bisa direpihkan kita kembali dulu ke bagian yang lain selanjutnya kita buat lingkaran disini di kiri kanan menggunakan masih menggunakan ellipse tool seperti ini oke tinggal disimpan saja oke dipaskan dulu teman-teman oke kita tarik saja seperti ini oke kita fokus ke bagian lingkaran paling luar ya iya iya seperti itu ini juga sama harus menyentuh teman-teman karena kita akan menggunakan shape builder seperti yang tadi caranya kita duplikat menggunakan alt tekan shift oke seperti ini iya dirasa kalau sudah sama teman-teman kita gunakan shape builder kembali ya ingat kalau menggunakan shape builder itu harus bersentuhan supaya berpotongan nanti lebih mudah ya seleksi saja seperti ini ini juga sama lalu pilih shape builder oke seperti itu ya ini juga sama iya sebentar ini tidak berpotongan kita cek oh iya ini kurang berpotongan ya kembalikan dulu pilih dulu lingkarannya ini kurang memotong iya kita lihat kita coba kembali seleksi pilih shape builder oke sudah berpotongan ini juga sama ini juga sudah berpotongan setelah itu klik kanan sebentar yang ini kita buang di bagian kiri juga sama kita buang nanti teman-teman bisa disimpan lebih rapih lagi ya disini ada node yang agak timpang berarti tadi lingkaran bisa kurang besar seperti itu oke tinggal disesuaikan saja satu lagi di sebelah kanan ini tinggal dirapihkan saja teman-teman terutama ketika kita membuat satu buah lingkaran seperti tadi oke ini sudah jadi oke tinggal kita tambahkan backgroundnya saja menggunakan warna orange ya oke pilih disini di swatch ya kita pilih warna orange turunkan ke bawah dengan ctrl sip kurung kurawal kiri setelah itu silahkan diseleksi kita pilih warna hitamnya saja kita pilih warna putih tekan D ya kita hilangkan outline nya dan yang ini tekan ya seperti itu di apa merupakan perataan kiri kanan aja ya disini guide nya kita buang sebentar ini guide nya terbawa ya kita buang saja kita buang saja dan kita hilangkan view guide lalu ada hide guide oke kita berkecil kita grup dulu ya seperti itu ini tidak terbawa kita grup lagi kita grup lagi lalu center yang bagian yang tidak terpakai kita simpan di luar dulu oke tinggal dimasukkan untuk deskripsi nya teman-teman gunakan text tool singkat silahkan saya disini menggunakan font predokawan ya tinggal kasih judul besar dan dikasih disini komunitas klub ya atau komunitas pecinta ya burung hantu ya ini kita berikan yang kecil saja bisa menggunakan kalibri kita perkecil kita perkecil bisa diberikan warna hitam seperti itu oke ya teman-teman disini logonya sudah jadi untuk memperkecil nanti teman-teman bisa menggunakan seperti yang tadi ya di offset pad ya kalau dia ada perbandingan objek yang lain seperti yang ini kita bisa di perbesar lagi atau di perkecil lagi tanda minus untuk cara perkecilnya sedangkan pada bagian yang ini juga bisa menggunakan offset pad minus 2 ya seperti yang tadi atau bisa di perkecil langsung ya oke kita perkecil saja seperti itu simpan di bagian atas oke kalau memang bentuknya terlalu kecil oke itu dulu teman-teman untuk tutorial kali ini mohon maaf bila ada bentuk yang tidak sama dengan yang akan kita share step by step nya di pdf dan ada bentuk yang tidak sesuai dengan apa yang kita peragakan terima kasih sudah berkunjung salam belajar Nesia channel